I lost my best friend to 23, she left her body in heartless to find me But Leeds, try and win it back, feel for handball there Somerville, it's Svigty The X League again for Manchester United Wow, all traffic Laga tunda pekan ke-8 Liga Inggris antara Man United vs Leeds memproduksi drama 4 gol Setelah sempat bobol dalam 55 detik, Man United bangkit dan mengamankan skor imbang 2-2 Laga ini sendiri seharusnya bisa dimenangkan Man United, namun harus rela berbagi poin karena ulah wasit Momen kontroversi terjadi sesaat sebelum gol kedua Leeds United Saat itu, Alejandro Garnaccio kehilangan bola di sektor tengah Sedukan jenonto lalu meloloskan Crescensio Somerville di sisi kanan pertahanan Man United David De Gea tak berdaya ketika melihat bola sepakan Somerville berubah arah Usai mengenai kaki Varane But Leeds try and win it back Heal for handball there Somerville It's sneaked in And Leeds score They score early in the first half They've scored earlier in the second half And now Manchester United in big trouble 2-0 Leeds Sebelum Garnaccio kehilangan bola, bola sempat mengenai tangan pemain Leeds United Namun anehnya, wasit tetap mengesahkan gol tersebut Bahkan wasit tidak mengecek VAR untuk melihat kejadian tersebut Tentunya ini menjadi perdebatan di mana Man United seperti dirugikan But Leeds try and win it back Heal for handball there Somerville It's sneaked in And Leeds score They score early in the first half They've scored earlier in the second half And now Manchester United in big trouble 2-0 Leeds Pelatih Manchester United Eric Ten Hag juga kecewa timnya gagal meraih poin penuh Menurut Ten Hag, timnya akhir-akhir ini sering dirugikan oleh keputusan pengadil lapangan Di sisi lain, dengan hasil imbang itu Maka Man United gagal menyamai perolehan poin Manchester City yang berada di urutan kedua Maka Man United Maka Man United Eh, keudahan ya? Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya Jadi, subscribe dulu MGD United Blurry Blurry MU Terima kasih telah menonton!